Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Deddy Awan Kali ini kita akan berbagi mengenai soal PAS Penelayan Akhir Semester dan kunci jawaban PJOK PES 6 Semester 1 Tahun Ajaran 2021-2022 Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, subscribe Dan bunyikan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video pembelajaran berikutnya Langsung saja kita mulai Soal yang pertama Irfan dan Deddy berdiri saling berhadapan Irfan berjalan dan berlari dengan menendang bola ke arah Deddy Pernyataan tersebut menunjukkan variasi dan kombinasi gerak dasar apa A. Non-Lokomotor dan Manipulatif B. Lokomotor dan Manipulatif C. Lokomotor dan Non-Lokomotor D. Manipulatif dan Lokomotor Jawabannya benar adalah B. Lokomotor dan Manipulatif Langsung saja kita masuk soal nomor 2 Perhatikan gambar berikut Perhatikan gambarnya Setelah kita perhatikan gambar Dengar apa yang ditanya Gerakan menendang Maksudnya gerakan menendang bola seperti pada gambar dilakukan untuk apa A. Melampukan bola ke depan B. Menembak bola ke gawang C. Mengumpan jarak pendek D. Mengumpan jarak jauh Jawabannya adalah B. Menembak bola ke gawang Langsung soal selanjutnya Soal nomor 3 Passing bawah merupakan gerakan yang harus dikuasi pemain bola foli Posisi awal saat melakukan passing bawah ialah K. K. Kaki Selebar bahu dan lutut Posisi lutut yang cepat adalah A. Ditekuk B. Direndahkan C. Ditinggikan D. Diluruskan Jawabannya adalah A. Ditekuk Selanjut soal nomor 4 Wenny berjalan dan berlari berkelok-kelok sambil memantulkan bola basket dengan satu tangan Gerakan yang dilakukan Wenny untuk menerobos pertahanan lawan Pernyataan tersebut menunjukkan Wenny melakukan variasi dan kombinasi gerak dasar apa A. Manipulatif dan lokomotor B. Manipulatif dan non-lokomotor C. Lokomotor dan manipulatif D. Non-lokomotor dan manipulatif Jawaban yang benar adalah C. Lokomotor dan manipulatif Langsung saja kita masuk soal berikutnya Soal nomor 5 Perhatikan cara melempar bola basket berikut Di sini ada 6 caranya Setelah kita baca 6 cara ini Perhatikan Urutan gerakan melempar bola secara mendatar pada permainan bola basket ditunjukkan oleh angka berapa saja Jawabannya adalah Ya D. 1, 5, 4, 2, 3, 6 Selanjutnya soal nomor 6 Pukulan rendah termasuk gerak dasar manipulatif dalam permainan kasti Saat melakukan pukulan Pemain dapat mengombinasikan dengan gerak dasar lokomotor Iaitu gerak apa A. Mengayunkan lengan ke depan B. Menarik lengan ke belakang C. Melangkah ke depan Sedangkan D. Meneku kedua kaki Jawaban yang benar adalah C. Melangkah ke depan Lanjut soal nomor 7 Dalam permainan ronder Gerakan menangkap bola dilakukan dengan 3 cara Salah satunya menangkap bola mendatar Posisi kedua tangan pada saat menangkap bola mendatar adalah A. Diluruskan ke atas B. Diluruskan ke depan C. Diletakkan di depan kaki Sedangkan D. Disejajarkan dengan dada Jawabannya adalah B. Diluruskan ke depan Kita masuk soal nomor selanjutnya Soal nomor 8 Dewi dan teman-temannya bermain ronder Dewi melakukan variasi gerak dasar manipulatif dengan kombinasi gerak dasar non-lokomotor Yaitu apa A. Melempar bola melambung dengan berjalan dan berlari ke depan B. Melempar bola melambung dengan berdiri dan mengayun lengan C. Memukul bola mendatar dengan melangkah dan berlari ke pol D. Berjalan dan berlari dengan menangkap bola melambung Jawaban antara A, B, C dan D yang benar adalah B. Melempar bola melambung dengan berdiri dan mengayun lengan Kita lanjut soal nomor 9 Siswa kelas 6 Siswa melakukan variasi dan kombinasi gerak dasar dalam aktivitas lompat Bentuk variasi dan kombinasi gerak dasar yang tepat dalam lompat jauh adalah A. Lari pelan dan lari cepat dengan kombinasi tolakan dan melayang B. Melangkahkan dan berjalan Maksudnya melangkah dan berjalan cepat dengan kombinasi melompat dan melayang C. Lari pelan dan lari cepat dengan kombinasi lompat dan mendarat Sedangkan D. Melangkahkan dan berjalan cepat dengan kombinasi lompat dan mendarat Jawaban yang benar adalah C. Lari pelan dan lari cepat dengan kombinasi lompat dan mendarat Terlanjut soal nomor 10 Sikap tepat kuda-kuda tengah Maksudnya yang ditanya sikap tepat kuda-kuda tengah ditunjukkan oleh gambar Apa? Apakah A B C D Yang ditanya sikap tepat kuda-kuda tengah Gambar yang paling tepat adalah C Terlanjut soal nomor 11 Lintasan lari halang rintang memiliki 4 halangan di Dilintasan dengan jarak sejauh 40 meter Jarak set Jarak tiap-tiap halangan dalam lintasan lari halang rintang adalah A. 5 meter B. 5,5 meter C. 6 meter D. 6,5 meter Jawabannya benar adalah D. 6,5 meter Kita lanjut soal nomor 12 Siswa kelas 6 melakukan aktivitas SOR RUN UP LEM JAM Nilai akhir SOR RUN UP LEM JAM Diperoleh dari A. Waktu anggota regu yang terakhir melakukan gerakan B. Hasil penjumlahan waktu seluruh anggota regu C. Waktu anggota regu yang paling cepat melakukan gerakan D. Hasil penjumlahan waktu tertinggi dan terendah anggota regu Jawabannya adalah B. Hasil penjumlahan waktu seluruh anggota regu Lanjut soal nomor 13 Kangkang merupakan salah satu sikap dalam pencak silat Kangkang merupakan sikap dasar untuk melakukan apa A. Sikap kuda-kuda B. Bantingan C. Serangan D. Elakan Jawabannya adalah A. Sikap kuda-kuda Lanjut soal nomor 14 Ardi melakukan aktivitas sprint Maksudnya kita ulang Ardi melakukan aktivitas sprint relay Bersama teman-temannya Dalam aktivitas ini Ardi melakukan variasi dan kombinasi gerak dasar apa A. Lari pelan dan lari cepat dengan kombinasi lompat B. Lari pelan dan lari cepat dengan kombinasi melempar C. Jalan maju dan mundur dengan kombinasi lompat rintangan D. Jalan maju dan mundur dengan kombinasi lari jarak pendek Jawaban yang tepat adalah D. Jalan maju dan mundur dengan kombinasi lari jarak pendek Kita masuk soal berikutnya Soal nomor 15 Perhatikan langkah-langkah berikut Di sini ada 3 langkah Satu berdiri tegak pada titik tengah penjuru mata angin Dua melengkahkan salah satu kaki ke depan dengan cara sedikit silang Tiga selepak kaki yang dipindah berada sejagar dengan kaki kirinya Yang ditanya Langkah-langkah tersebut menunjukkan sikap kuda-kuda silang adalah A. Belakang B. Depan C. Samping D. Tengah Jawaban yang benar adalah B. Yaitu depan Lanjut soal nomor 16 Perhatikan gambarnya Gambar tersebut menunjukkan variasi dan kombinasi gerak dasar Variasi pola gerak langkah lurus dan titik-titik A. Berkelok-kelok dengan kombinasi pukulan B. Huruf U dengan kombinasi pukulan C. Huruf U dengan kombinasi elakan tangan D. Berkelok-kelok dengan kombinasi tangkisan tangan Sesuai yang terlihat pada gambar Jawabannya adalah D. Berkelok-kelok dengan kombinasi tangkisan tangan Kita lanjut soal nomor 17 Bagian dari kebugaran jasmani Menentukan kemampuan otot Untuk berkontraksi dan menahan badan Beban tubuh adalah Bagian dari kebugaran jasmani Yang menentukan kemampuan otot untuk berkontraksi dan menahan beban tubuh adalah A. Kekuatan B. Kelentukan C. Kecepatan D. Kelentukan Jawaban yang benar adalah A. Kekuatan Kita lanjut soal nomor 18 Berhatikan gerakan dalam aktivitas kebugaran jasmani berikut Di sini ada 4 1. Berdiri tegak B. B. Satu, dua, empat dan tiga C. Satu, tiga, dua dan empat Sedangkan D. Satu, empat, tiga, dua Yang benar adalah C. Yaitu satu, tiga, dua dan empat Terlanjut soal berikut 19. Peregangan otot dan pelemasan sendi merupakan bagian dalam aktivitas kebugaran jasmani Peregangan otot dan pelemasan jasmani maksudnya peregangan otot dan pelemasan sendi bermanfaat untuk melatih apa? A. Kelenturan dan Kelenturan Tubuh B. Kelenturan dan Kelentukan Tubuh C. Kekuatan dan Kelentukan Tubuh Sedangkan D. Kekuatan dan Kelentukan Tubuh Jawabannya benar adalah B. Kelenturan dan Kelentukan Tubuh Selanjutnya soal nomor 20 Perhatikan gambar berikut Setelah kita perhatikan gambar Perhatikan lagi Apa yang ditanya Gerakan seperti gambar berguna untuk melatih otot apa? A. Kaki B. Perut C. Lengang D. Punggung Sesuai terlihat pada gambar Jawaban yang tepat adalah B. Otot Perut Terima kasih sampai disini Semoga bermanfaat